Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sihat Dan semangat Serta semoga tetap penuh berkah di pagi hari ini Anak-anakku semuanya untuk kelas 1 Kita akan membahas Kita akan belajar saat ini tentang huruf hijaiyah Huruf hijaiyah sering juga disebut sebagai huruf Arab Atau juga kadang ada yang bilang ini huruf Al-Quran Karena memang Al-Quran itu turunnya di Arab Dan memakai bahasa Arab Nah kenapa kita harus belajar huruf hijaiyah? Kita belajar huruf hijaiyah Supaya kita bisa membaca Al-Quran Karena kita sebagai generasi Islam anak-anak Orang yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran Dia akan mendapatkan 1 kebaikan Dan akan dilipat gendakan menjadi 10 kebaikan anak-anak Sehingga yuk kita harus bisa membaca Al-Quran Dengan kita belajar huruf hijaiyah terlebih dahulu Anak-anak Huruf hijaiyah ini Huruf hijaiyah asli yang akan kita pelajari disini Ada banyak hurufnya Ada yang bilang 27, 28, ada yang bilang 29 Sama saja karena apa? Karena ada yang ditulis double Kayak Alif, Alif Lam di belakang Ada Hamzah yang bacanya itu sama Oke anak-anak Coba Mr. akan mempresentasikan Dengarkan ya Untuk huruf hijaiyah Alif Alif ini nama hurufnya ya Ba Ta Sa Jin Ha Ho Del Dhal Ra Zain Sin Sin Shin Sot Dot Tok Do Ain Ghoyn Fa Kof Kaf Lam Min Nun Mwawu Ha Lam Alif Amzah Ya Tuh itu tadi Dari huruf-huruf Dari alif sampai Sampai ya Huruf hijaiyah Supaya kita mudah menghafal bagaimana Nah supaya kita mudah menghafal Mari kita Bersama Mr. Arif berdendang Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Tal Zal Ro Zain Sin Sin Sot Dato Do 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 Ngu Fak Kof Lam Min Nun Wau Ha Lam Alif Am Zah Ya Am Zah Ya Am Zah Ya Nah itu adalah Cara Supaya kita bisa Hafal cepat Uwajah Uwajah Coba diunang lagi Yo Once more Satu Dua Tiga Alif Alif Ta Sa Jim Ha Ho Tal Dau Ro Zain Sin Sin Sot Dato Do Ayn Gha Fak Kof Kaf Lam Min Nun Wau Ha Lam Alif Am Zah Ya Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Tal Dau Ro Zain Sin Sot Dato Do Ayn Gha Fak Kof Kaf Lam Min Nun Bau Ha Lam Alif Am Zah Ya Am Zah Ya Am Zah Ya Oke Ceput tangan Anak-anak Pinter semuanya Ada yang Udah Afal Bahkan Ini adalah Huruf Ija Ya Ada apa Ada yang Nanya Mr. Arif Kalau Saya Baca Kok Bukan Alif Bata Sa Jim Oh Iya Bacanya Kemarin Kam Belajar Belajar Abata Tamada Ro Faso Itu Karena Huruf Wijaya Yang Sudah Diberi Harokat Sehingga Kalau Harokat Fasah Ini Dibaca A Harokat Kasro Dibaca I Harokat Domah Dibaca U Jadi Kalau yang Tadi Misalnya Sebutkan Adalah Huruf Asli Nama Huruf Asli Jaya Kalau Yang Sudah Abat Tasa Abat Tasa Jah Ha Ho Tadaro Zasa Shashash Itu Yang Sudah Ada Harokat Harokatnya Oke Anak-anak Silahkan Dicoba Di rumah Dihafalkan Insya Allah Nanti akan Cepat Dengan Belajar Ini pun Nanti Anak-anak Sudah Dapat Pahala Yang Banyak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Anak-anak Yuk Belajar Yang Rajin Tetap Semangat Di rumah Salam Dari Mislar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari Dari